Sebenarnya saya ada rencana untuk membagikan platform sekolah online teknik otomotif untuk siapapun yang ingin membuat konten otomotif buat sekolah online teknik otomotif. Jadi maksud saya begini siapapun bisa buat video upload videonya di channel sekolah online teknik otomotif dan mendapatkan penghasilan dari sana penghasilannya bersih jadi channel tetap hidup tapi kalian yang mendapatkan pemasukan gitu. Cuma masalahnya penghasilan dari YouTube itu tidak sebesar dari yang kalian pikirkan. Dari satu video kalau memang populer itu penghasilannya sekitar 1-2 jutaan. Kalau populer di atas 1 juta viewers tapi kalau cuma sekitar berapa puluh ribu viewers paling bisa mengantongi uang sekitar 10-15 dolar. Itu yang menjadi masalah apakah orang tertarik untuk upload. Tapi bagi siapapun yang tertarik untuk mengupload konten otomotifnya dan tidak memiliki channel yang sudah dimonetisasi. Jadi saya sangat terbuka sebagai pemilik channel sekolah online teknik otomotif untuk menerima video-video tersebut untuk bisa di upload di channel. Hal selanjutnya yang ingin saya jelaskan juga yaitu masalah video saya yang dibuat di kampus ya. Jadi dulu saya pernah buat upload beberapa video praktek khususnya, praktek ataupun review di kampus. Itu kena teguran ya. Kena teguran dari pihak kampus karena ada beberapa fasilitas yang tidak boleh direkam dan dipublikasikan. Nah maka saya cabut video-video tersebut. Cuma saya juga sempat berpikir kalau misalkan video-video tersebut tetap dipublikasikan. Tetapi hanya beberapa orang yang berlangganan ke channel sekolah online teknik otomotif dapat melihat video-video terbatas tersebut. Jadi ini masih video random. Kalau kalian memiliki saran, pertanyaan ataupun komentar silahkan tulis saja di kolom komentar nanti akan saya tindak lanjut. Terima kasih telah menonton!